Intro Yo assalamualaikum balik lagi di channel mamang kuliner Channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer Kali ini gue pengen cobain salah satu burger gitu ya Ini salah satu brand favorit gue jujur aja Dan gue ini bukan konten sponsor sama sekali ya Ini bener-bener gue beli coy Ya jadi ini adalah dari Moon Chicken Tiba-tiba ada tertarik juga gue-gul Liat-liat di Moon Chicken ternyata Moon Chicken sekarang punya burger coy Nah gue liat keliatannya burgernya tuh menarik Disini gue udah pesen beberapa variannya So langsung aja kita mulai dari burger yang pertama Oke burger pertama yang bakal gue cobain disini ada Moon Bun Jadi nama burgernya tuh Moon Bun Moon Bun Honey Garlaxi ya Ini harganya 38 ribu Kalo kalian beli di Hungry atau di Moon Chicken ini Itu kalo beli Ojek online sama Ludain ini tuh harganya sama coy Ya ini tuh kalo gue baca deskripsinya ya Disini tuh dia pake soft potato bun Pake paha atas gitu ya Terus pake ada saus rahasianya Sama ada rasa dari si Honey Garlaxi nya itu Tanpa gue sentuh ya Gue ngeliat tampilan barannya oke banget Jadi kayak mengkilap gitu loh Coklatnya tuh gue suka Warna coklatnya dia kayak menggiurkan Ada wijennya juga Dan ini ternyata pas dipegang Lembut banget Gue kurang paham sih ya Cuman kalo lu beli donat kentang nih Lu coba dia beli donat kentang Donat kentang tuh lembut banget loh Makanya mungkin dia disini pake potato itu gitu kali ya By the way kalo kalian beli disini Itu bisa pilih untuk sayurannya Nah disini gue pilih sayurannya itu dia pake pickle Disini picklenya dapet Gue hitung ya Disini picklenya gue dapet Satu, dua, tiga, empat, lima Ada dua pilihan Lu mau pickle atau mau coleslaw Seperti biasa gue bakal netralin Dan disini ada komen coy Dari si Sarjana Pertanian Dia bilang Next gelas ijo lorengnya Mohon maaf sekarang lagi gak pake gelas ijo lorengnya Jadi pakenya gelas yang Ijo nya ijo til Ijo til Gelas ijo lorengnya Pake nama istri gue Ana yang lagi hamil tua Bentar lagi launching Biar semangat lahirannya Thank you mang Oke kita doain Istrinya si Bang Sarjana Pertanian ini Mbak Ana semoga lahirannya lancar Bayinya sehat gitu ya Bismillah Oke kita cobain ya Ini dia burgernya coy Wuuu Ayamnya sih keliatan mantep ya Untuk size burgernya sih Tipe yang gak gede gitu ya Kayak standart aja Jok Ski Hmm Oh iya Dia punya banget mantep kok menurut gue Si Mun chicken ini tuh untuk yang honey garlic sih Ini tuh sausnya luber-luber Dan si Bandai ini tipikal yang lembut tapi padet Jadi ketika si Bandai ini kena saus yang begitu luber itu Dia gak mudah letoy Gak mudah lembek Jadi bentuknya masih oke Teksturnya masih dapet Itu yang gue demen Tapi si Bandai sendiri tuh gak keras gitu loh Lembut Tapi dia kuat buat nopang Burgernya yang Hitungannya basa guanya becek gitu burgernya ya Dan gue suka banget coy rasanya Disini dia pake Paha boneless ya Jadi disini dia pake paha boneless Yang mana ini Teksturnya gue suka banget Gue udah bisa prediksi Kayaknya bakal lebih oke Jadi kayak gue mix and match aja gitu ya Manis gurih dari si saus honey galaxy Kayaknya bakal klop deh Kalo ketemu sama pickle Bener aja jadi ada rasa asemnya Buat nge-refreshing Menurut gue yang ini sih mantap Kita cobain aja ke Burger berikutnya Menu berikutnya yang udah gue pesen disini Ada yang Moon Bun Smoky Comet Harganya sama 38 ribu coy Nah gue gak tau sih ya Gue gak pernah cobain Smoky Cometnya Moon Chicken tuh rasanya kayak gimana Gue pesennya itu untuk sayurannya Pesannya coleslaw Kita liat ya Seperti apa sih coleslawnya Oh ini dia coleslawnya Kalo menurut saya Buat tim hungry ya Tolong coleslawnya ditambah Biar tampilannya lebih menarik Teksturnya mungkin lebih dapet Kalo dari looks aja gue ngerasa Ini coleslawnya sedikit sekali Untuk jumlah pickle tadi ya Pickle gue gak ada masalah Tapi ini coleslaw gue menurut gue Buat gue pribadi gue masalah Plus ini tuh cuman pakai col putih Saran saya dikombin sama col ungu Bisa juga dikasih sedikit wortel yang dipotong julien gitu loh Jadi ada apa ya Secara color juga lebih bagus Lebih bagus Lebih menggiurkan gitu loh Ini kalo ditutup begini Dari segi looks gak keliatan ada coleslawnya Mohon maaf Oke kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Oh smoky komet itu lebih kayak ada aroma smoky barbecuenya gitu ya Ada rasa asin, manis, asemnya gitu Tapi bener aja sesuai prediksi gue Coleslawnya gak kerasa Kayak gak ada sayurnya coy Tapi gue akuin di luarnya tuh Ayamnya dia tuh berasa tebel, lembut Aduh enak banget Kalian bisa lihat sendiri ya Ayamnya moon chicken itu luar biasa Gue gak peres sumpah Ayamnya mereka tuh enak banget Gurih asem manisnya tuh Tapi lebih ke yang asem sama gurihnya sih Yang lebih stand out gitu loh Ini mungkin secret sauce-nya kali ya Atau ini saus dari coleslawnya Tapi ini gue suka nih rasanya nih Rasanya tuh tangy coy Asem seger Bukan mayo biasa Biasanya kan kalo coleslaw dikasih mayo biasa ya Ini tuh enggak Itu enak rasanya coy Kayak ada aroma barbecue Barbecue-nya sedikit gitu loh Rasa sausnya sih buat gue pribadi Punya ciri khas dan gue suka Tinggal menurut gue pairnya di coleslawnya Tambahin lagi Bikin dia lebih colorful Oke ada satu burger lagi Yang udah gue pesen disini Kita cobain aja burger yang terakhir Ya burger terakhir yang udah gue pesen disini Ada yang moon bun big bang Ya big bang ini salah satu Varian rasa dimuncikan Atau varian saus dimuncikan Yang lumayan sering gue beli sih ya Jadi pilihan gue biasanya kalo beli tuh Kalo enggak yang original Kan ada tuh original ya Dari semua varian moon chicken yang bisa gue beli tuh big bang Honey garlaxi original Untuk ini big bang ini gue pesennya itu pake yang pickle Untuk pilihan sayur ya Kita cobain ya Kita cabut dulu Seperti biasa dia Walaupun ini burger bukan ayam Tapi selalu dikasih bendera Untuk penanda Variannya Kita cabut dulu ya Benderanya sat Cabut benderanya sat Yang tadi enggak blok bentuknya Picklenya dapetnya konsisten enggak dia Slice-nya Satu, dua, tiga, empat Tiga Tadi lima yang itu Disini tiga By the way kalo kalian pengen beli big bang ini tipikal yang variannya pedus ya Picklenya mantap Kayak rasa asem yang Lewat diantara rasa manis dan pedas gitu loh Wih mantep Di dalam lidah tuh kayak berasa rame jadinya Gue tuh udah lumayan lama gak makan big bangnya moon chicken gitu ya Tapi gue ngerasa Gak tau kenapa ini big bangnya berasa lebih pedas sih Bener Berasa lebih pedas Buat kalian yang makan ricis level 1 aja kepedesan Jangan coba yang big bang ini Gue kasih tau aja Karena big bang ini Kalo mungkin pengen gue setarain ya Kayaknya kayak Ricis level 3 deh Oke segitu aja video gue kali ini Nah seperti biasa namanya makanan itu selera Jadi bisa cocok di gue, ngecocok di lu Bisa juga sebaliknya Dan bisa juga tiap cabang tuh kualitasnya beda-beda Ini gue beli dari Chicken Burger by Hungry Di Kalibata lewat Ojek Online Jadi better kalian cobain sendiri aja deh Gimana sensasinya So segitu aja video gue kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lupa punya channel gaming Jangan lupa buat subscribe channel gaming gue Karena gue bakal sering livestream disana Di at Hanif KH Yo segitu aja video gue kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye